Liru, 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 liru. Sekilas nampak di bawah lireng gunung yang jauh membuat seketika itu jantungku berdebuk kencang namun saya tahan nafas perlahan-lahan tapi pasti huha 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 akhirnya kusadari gubuk itu akan bisa lagi dirawat sesingkat-singkatnya. Jika datang pemilik gubuk dan mau membersihkan sekeliling gubuk tersebut. Rencana kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik gubuk itu akan menyelamatkan gubuk itu dari segala sesuatu yang akan merusak dan merobohkan gubuk itu. Nah jika boleh juga tuh orang yang bisa menikmati keindahan alam yang ada di dalam hati kita. Jika gubuk selamat maka hati senang. Perjalanan menuju gubuk yang tidak berpengguni. Gubuk ini sudah lama tidak diurus oleh pemiliknya. Sungguh-sungguh sepi dan dikelilingi oleh lalang dan pohon-pohon yang kecil. Di seberang sana sini terdapat pegunungan yang tinggi dan nun jauh-jauh ke sana. Sesampainya di desa kecil itu saya melihat dan mandang gubuk yang sudah tua dan reot-reot dan jika ditiup angin sudah kukak-kukak bunyinya. Nah akhirnya sama-sama selamat sampai di tujuan. Ternyata gubuk itu sudah jarang dikunjungi oleh pemiliknya. Sekilas nampak di bawah lereng gunung yang jauh membuat seketika itu jantungku berdegup kencang namun saya tahan nafas perlahan-lahan tapi pasti hu-ha-hu-ha-hu-ha. Akhirnya kusadari gubuk itu akan bisa lagi dirawat sesingkat-singkatnya jika datang pemilik gubuk dan mau membersihkan sekeliling gubuk tersebut. Rencana kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik gubuk itu akan menyelamatkan gubuk itu dari segala sesuatu yang akan merusak dan merobohkan gubuk itu. Nah jika boleh juga tuh orang yang bisa menikmati keindahan alam yang ada di dalam hati kita. Sekilas nampak di bawah lereng gunung yang jauh membuat seketika itu jantungku berdegup kencang namun saya tahan nafas perlahan-lahan tapi pasti hu-ha-hu-ha-hu-ha. Akhirnya kusadari gubuk itu akan bisa lagi dirawat sesingkat-singkatnya jika datang pemilik gubuk dan mau membersihkan sekeliling gubuk tersebut. Rencana kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik gubuk itu akan menyelamatkan gubuk itu dari segala sesuatu yang akan merusak dan merobohkan gubuk itu. Nah jika boleh juga tuh orang yang bisa menikmati keindahan alam yang ada di dalam hati kita. Jika gubuk selamat maka hati senang. Perjalanan menuju gubuk yang tidak berpengguni. Gubuk ini sudah lama tidak diurus oleh pemiliknya. Sungguh-sungguh sepi dan dikelilingi oleh lalang dan pohon-pohon yang kecil. Di seberang sana-sini terdapat pegunungan yang tinggi dan menjauh-jauh ke sana. Sesampainya di desa keci itu saya melihat dan mandang gubuk yang sudah tua dan reot-reot dan jika ditiup angin sudah kukak-kukak bunuhnya. Nah akhirnya sama-sama selamat sampai di tujuan. Ternyata gubuk itu sudah jarang dikunjungi oleh pemiliknya. Sekilas nampak di bawah lereng gunung yang jauh membuat seketika itu jantungku berdeguk kencang. Namun saya tahan nafas perlahan-lahan tapi pasti buh-buh-buh-buh akhirnya kusadari gubuk itu akan bisa lagi dirawat sesingkat-singkatnya jika datang pemilik gubuk dan mau membersihkan sekeliling gubuk tersebut. Rencana kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik gubuk itu akan menyelamatkan gubuk itu dari segala sesuatu yang akan merusak dan merobohkan gubuk itu. Nah jika boleh juga tuh orang yang bisa menikmati keindahan alam yang ada di dalam hati kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!